Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan teori tugas teori sosiologi klasik yang ketiga. Nama Lukas Tena dengan NIM 1903-03-0099, kelas C semester 4, Masiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Sosiologi. Apa itu teori sosiologi? Teori adalah sistem pernyataan atau prosesi untuk tentang fenomena. Namun, ada dua ciri tambahan yang membedakan teori ilmiah dari sistem gagasan lain, seperti yang ditemukan dalam agama atau filsafat. Teori ilmiah Yang pertama, menjelaskan dan fenomena yang dimaksud. Dan yang kedua, menghasilkan hipotesis yang dapat diuji dan demikian dapat dipalsukan. Hukum universal menjelaskan dan memprediksi peristiwa yang terjadi di alam dunia fisik. Misalnya, Isaac Newton menentukan tiga hukum gerak. Hukum pertama, hukum kelembamaan, menyatakan bahwa benda-benda yang akan tetap bergerak dan benda diam akan tetap diam, kecuali jika dilakukan oleh gaya lain. Siapakah teori-teoris inti sosiologi? Banyak benih untuk apa yang akan menjadi sosiologi pertama kali yang ditanam. Selama pencerahan, suatu prode perkembangan intelektual yang luar biasa yang berasal dari Eropa selama akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Perkembangan masyarakat sipil atau ruang terbuka, debat yang bebas dari kendali pemerintah, dan kecepatan dunia modern yang semakin cepat, mendukung kekuatan masa melek huruf yang baru, muncul untuk berpikir tentang kondisi ekonomi, politik, dan budaya yang membentuk masyarakat. Orientasi Teoretik Marx Dalam kerangka metode ritual, kami mengilustrasikan bagaimana karya Marx sebagai besar berorientasi kolektivis dan rasionalis. Tentu saja, seperti yang telah dibahas sebelumnya, dimensi aksi tatanan sebagai perangkat heuristik. Ada elemen teori Marx yang cocok dengan kotak-kotak khusus ini. Demikian, Marx mengejar tema yang secara keseluruhan menggaris bawahi visinya. Tentang tatanan sosial yang dibentuk oleh transisi sejarah yang luas dan kelas-kelas aktor atau kolektivis Yang diadu domba dalam perjuangan untuk mewujudkan kepentingan ekonomi mereka atau rasionalis. Karmals dan Friedrich Engels Premis tempat kita mulai berita yang sembarangan bukan dogma tetapi premis nyata. Yang menyatakan abstraksi hanya dapat dibuat alam. Mereka adalah individu-individu. Yang nyata, aktivitas mereka dan kondisi tempat tinggal mereka, baik mereka temukan sudah ada maupun yang dihasilkan oleh aktivitas mereka. Dengan demikian, premis dapat diberlakukan dengan secara empremis murni. Premis pertama dari seluruh sejarah manusia, tentu saja hidup adalah keberadaan individu-individu manusia yang jadi fakta pertama yang harus ditentukan dalam organisasi fisik individu-individu ini dan hubungan konsekuensinya dengan alam lainnya. Di sini kita dapat masuk ke dalam sifat fisik manusia yang sebenarnya atau ke dalam kondisi alam di mana manusia menemukan dirinya. Geologis orohidrography iklim Friedrich Engels Keluarga berpasangan sejarah keluarga di saman primitif terdiri dari lingkaran. Penyempitan seorang progresif mencakup seluruh suku di mana kedua jenis kelamin yang memiliki hubungan suami-istri yang sama. Pengucilan terus-menerus pertama dari yang lebih dekat kemudian dari kerabat yang semakin jauh dan akhirnya bahkan dari kerabat karena pernikahan diakhiri dengan membuat perkawinan. Kelompok dalam bentuk apa dalam bentuk apapun menjadi tidak mungkin akhirnya yang tersisa hanya pasangan tunggal yang terikat secara longgar molekul yang perkawinnya sendiri terhenti. Ini dengan seandainya ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa sebagian kecil-kecil cinta individu dalam arti kata modern kebangkitan monogami. Emil Durkain dalam kurum 1858-1917 Durkain adalah seorang serjana serius dan produktif. Buku pertama Pembagian kerja dalam masyarakat yang didasari pada disertai doktoralnya Keluar pada tahun 1893 yang kedua Aturan metode sosiologis muncul hanya dua tahun kemudian pada tahun 1897 Suceide Asput in Sosiologi Mungkin karyanya yang paling terkenal diterbitkan tahun berikutnya Durkain mengatur jurnal Lens Sosiologi Que yang merupakan salah satu jurnal sosiologi pertama tidak hanya di Perancis tetapi di dunia LN Sosiologi Que yang diproduksi setiap tahun hingga pecahnya perang dunia pertama pada tahun 1914 Max Weber Dalam kurung 1864-1920 Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu mencoba pemahaman interpretatif dan tindakan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal dari arah dan akibatnya Dalam casting pemahaman interpretatif atau versethen sebagai tujuan utama sosiologi visi member menawarkan lawan yang berbeda bagi mereka berusaha mendasarkan mendasarkan disiplin pada upaya untuk mengungkapkan hukum UI universal yang cocok untuk semua masyarakat Jadi tidak seperti Durkheim yang menganalisis fakta sosial sui generis objektif yang bekerja secara independen dari individu yang membentuk masyarakat Weber mengalihkan perhatiannya ke dimensi yang subjektif dari kehidupan sosial berusaha untuk memahami keadaan pikiran atau motivasi yang membimbing individu batasan pokok Carlotte Perkins Gilman dalam kurung 1860-1935 Women and Economics adalah karya notifikasi Carlotte Perkins Gilman yang paling sosiologis sekaligus paling teoritis dalam buku yang sangat terkenal ini Gilman berusaha menunjukkan bahwa pembagian kerja pembagian kerja tradisional atau suami pencari nafkah istri tinggal di rumah secara inherent bermasalah bertentang dengan retorika akal sehat yang masih lazim yang berpendapat bahwa dalam pembagian kerja tradisional perempuan adalah mitra yang setara dengan laki-laki atau bahwa laki-laki dan perempuan saling satu sama lain Gilman menyatakan bahwa pembagian kerja tradisional Georg Simel dalam kurung 1858 sampai 1918 Georg masa kecil nyaman dan setelah dewasa memungkinkan untuk mengejar minat intelektualnya dengan informasi yang relatif sedikit seperti sudah ditakdirkan warisan Simel terbukti kelebih bermanfaat yang terlihat pada pandangan pertama meskipun reputasinya sebagai seorang serjana yang menarik perhatian internasional dan kealihannya sebagai dosen mendapat popularitas di kalangan mesiswa dan elit budaya Berlin Simel tidak dapat dimasukkan dalam peran akademis permanen di sebagian besar karirnya sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati